Intro Assalamualaikum sahabat pecinta misri dimanapun kalian berada apa kabarnya semua selamat berjumpa kembali di channel tumbang horror dan pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan kisah horror yang berjudul Kuntutan Dari Alam Kubur episode 1 selamat mendengarkan dan ceritanya begini Kuntutan Dari Alam Kubur 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 Terima kasih telah menonton Kuntutan Dari Alam Kubur Kuntutan Dari Alam Kubur Kuntutan Dari Alam Kubur Kisah mistis ini terjadi di sebuah desa terkencil di musisir Banten. Untuk melindungi privasi para pelaku, baik nama pelaku maupun tempat kejadian, sengaja kami rahasiakan. Malam itu, dua sana desa di tepi pantai selam sunda itu terasa begitu mencekam. Udara dingin yang menggigit sepuluh tubuh membuat sesosok lelaki bernama Aryadi, rintu sambil mengeluk sebuah guling. Dia tak berhenti melaut malam ini, dia merasa badannya kurang enak, sepertinya kandidara penyakit. Suasana begitu sedih, sepenyaknya tiada suara, tiada rengetkan manja sang istri yang mengeluti dadanya saat meladukasi. Tiada lagi desahan-desahan nafas di geora yang bawahnya terbang ke angkasa. Aryadi kini merasa seorang diri di dunia yang panah ini. Tak mengapa, malam yang semakin larut membuat Aryadi semakin tersiksa oleh rasa sepi. Sayup-sayup suara jangkrik yang dinatang malam di kejauhan. Diolah mempertawakan kesenian dirinya. Mungkin dia berriah, mengumpat dan ngemaki. Tapi kepada siapa, ubatan dan pikiran itu harus ditirukan. Bukan. Semua yang terjadi memang membuat usulnya yang endah akan ngaris dan berperasaan. Dan malam ini adalah malam yang dijanjikan alamat rumah istrinya. Agar dia memenuhinya di tanah pekuburan. Bagaimana mungkin istrinya yang telah mati beberapa hari silam itu, intanya bertemu. Laki berotot kekar itu, merawang ke atas langit-langit tubuhnya yang reyot dimakan di siang. Dia tak pernah merasa seperti ini. Dia tak merasa begitu tersiksa dengan masa lalunya. Dan dia tak pernah teringat pada istrinya yang mati dengan tragis itu. Tapi, malam ini benar-benar terasa lain. Dalam kesunyian yang nyari sempurna. Lamat-lamat, Hari Adi malah seperti mendengar kembali suara istrinya. Sebelum dia memaksanya untuk melakukan perbuatan vista itu. Bila anak kita ini lahir, apa yang akan menginginkan dariku? Hari Adi tidak lekas menjawab. Artinya tengah dipermainkan oleh suatu keinginan yang aneh. Sulah Sri, istriku. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Kata yang saat itu. Sulah Sri memandangi suaminya dengan bola matanya yang penuh dengan kemurnian cinta. Dia pasrah dan begitu tulus menyayangi Hari Adi. Pria yang telah berhasil merebut cintanya. Dia bahkan rela meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Memit cintanya yang tulus. Dia tak peduli dengan segala hujatan dan ultimatum dari kedua orang tuanya. Sulah Sri sama sekali tak mengira. Bahwa lelaki yang digila-gilakannya itu telah justru akan menjatuhkan ponis kematian atas dirinya. Malam itu, Hari Adi masih ingat ketika mereka lama saling berdiam. Bibir Sulah Sri yang ranum. Rebuka kecil menantikan gerangan apa yang akan disampaikan oleh lelaki yang telah menjadi suaminya. Yang sebenarnya tidak disetujui oleh kedua orang tuanya itu. Sampai akhirnya, dengar suara lemah dari mulut Hari Adi. Setelah dia menarik nafas sepanjangnya. Lastri, Sebelumnya aku minta maaf. Mungkin impianmu tidak akan menjadi kenyataan. Paksa ini harus kita lakukan. Bukan karena aku telah mencintai kamu dan anak yang kini kau kandung itu. Tapi sekali lagi, Aku terpaksa mengusulkan hal ini. Akang minta pengertianmu, Lastri. Hari Adi seperti ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Sulah Sri bingung. Apa sih sebenarnya yang apa inginkan? Nyanya sambil menatap wajah Hari Adi dengan tatapan kosong. Dia sungguh tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh suaminya. Dia hanya tahu bahwa suaminya sangat mencintainya. Malam itu, Sulah Sri hanya diam dan menunggu. Sementara itu, Hari Adi memperhatikan wajah istrinya. Dengan sebesama seakan mencari tahu reaksi Sulah Sri. Setelah menenangkan sejenak kemuruh hatinya yang kian keras, setelah Hari Adi melakukan kata-katanya. Beginilah Sri, Oleh karena keadaan kita yang sungguh terjepit, Aku minta kau sudi melakukannya untukku. Kamu mau kan? Maksudmu melakukan apa? Hanya Sulah Sri gemetar. Karena setelah ini memang tak pernah memantah setiap kemuruhan suaminya. Bagaimana kalau kita gugurkan saja anak yang kau kandung itu? Bagaimana kalau kita gugurkan kemuruhan untuk mengusulkan ide tersebut? Hanya itu suara yang keluar dari bibir mungil, menunjuk Sulah Sri. Kemudian terdengar risa menyalus rongka dedanya. Tidak lari mengumpul pantal, dan berkali mendekati dan memulai dengan lembut-lembut Sulah Sri. Hanya itu mengejut bengkut istrinya dan memperkenalkan wajahnya. Istri, bingung dulu. Aku tahu perasaanmu. Atau sebenarnya aku mau mengumpulannya. Bagaimana kita lesi? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa mengalir selesai warna untuk mengawal ke anak taklah. Kita masih sangat miskin. Sekarang kamu tak tahu. Maka kamu tak mungkin dapat membantu. Padahal meredah amal tak berbeda dengan kita. Sementara orang tuamu jelas masih mengusul. Tidak ada hari-hari dengan semangat parah. Pasti, Bukankah kita lebih berdosa jika kita tak mampu merawat anak kita kelak. Nanti, setelah keuangan kita sudah memimpinkan, kita bisa memiliki solusin anak. Gasnya. Aryadi sengaja menekan kata solusin anak untuk menunjukkan perasaannya sendiri yang sesungguhnya penuh dengan ketakutan. Dia melihat ke atas dan merasa Tuhan amat murka atas tindakannya. Namun, di pihak lain ibis terus membakar hatinya. Tidak ada hari-hari lebih mengeraskan tekat jahatnya. Pada akhirnya, Sulatri terbius oleh puji bayu suaminya. Setidak ada rasa khawatir dengan pandungannya yang telah berusia 4 bulan. Tapi, dia tak kuasa buat apa-apa. Dia tak mampu melawan pendak suaminya yang takut menghadapi kenyataannya. Ya, sebagai kepala rumah tangga yang tak memiliki pekerjaan tetap, Aryadi tiba-tiba memang menjadi seorang mengejut. Dia sepertinya tak percaya bahwa Tuhan maha besar dan adil atas semua makhluknya. Aryadi memang bijik, sehingga iblis menari-nari atas kemenangannya. Tiga bulan silam, Pagi-pagi sekali, Aryadi mengajak Sulatri pergi ke rumah seorang dukun yang berkenal. Setelah pasangan, duami isteri itu mengutarakan maksud datangannya. Sang dukun menyadurkan semacam ramuan yang harus diminum Sulatri, biarkan bunganya keluar sebelum saatnya. Walaupun rasanya sangat kasit dan sepat, Sulatri tetap memaksakan diri untuk meminumnya. Memang, untuk merupakan waktu lama, ramuan itu langsung bereaksi. Perutnya terasa mulas dan sangat luar biasa. Ingin dia mengerit. Dengan sebuah penyaga di bahannya. Sementara itu, sang dukun terus menjijit perutnya ke atas dan ke bawah. Terima kasih pencinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awas sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, inggalkan dijak komen, like, dan subscribe. Biarkanlah cerita ini memiliki rasa bersendiri. Bestop untuk membandingkan dengan cerita-cerita lainnya. Karena setiap cerita tujuannya sama, agar kalian ikut merasakan dan mungkinnya belajar dari cerita itu. Sampai jumpa di katulah selanjutnya. Membang horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!